Intro Intro 10 bulan ga punya penghasilan nuntang lantung sana, cuma ngerjain kayak temen minta Dim tolong temenin gue sini dikasih duit 100 ribu gitu kalo masih lah gagal, sering lah gagal saya cerita dikit lah, saya ga mau nutupin, saya itu kuliah lulusnya 10 setengah tahun 10 setengah tahun sampai S3 tuh berarti berharapnya gitu ini saya jarang ngomong di depan publik ya, eksklusif ya eksklusif nih saya ngomong cuma di depan junior-junior aja di hukum UI saya harusnya lulus tuh tahun 2007 kegagalan terbesar saya adalah saya belum lulus kuliah pada saat ibu saya meninggal pada saat 2007 dan disitu hidup saya hancur-hancuran lah, saya ga ada motivasi lulus kuliah hukum UI tapi ya, udah hampir jadi desperate itu di tahun 2021 udah lah ga mau lulus kuliah lagi deh alhamdulillahnya di tahun 2012 saya ketemu sama ini saya hutang budi sama satu orang saya perlu nyebut orang ini namanya Melly Darsa dia sekarang partner di PWC dia bilang, kamu kerja sama saya tapi tujuan utama kamu adalah lulus kuliah selama hampir satu setengah tahun itu saya dimentor sama dia dikasih mindset yang benar tentang dunia hukum akhirnya selama satu setengah tahun itu seumur-umur hidup kuliah di fakultas hukum UI setiap semester tuh mata kuliah lulus semua dan IPK nya 3,4 lah ibaratnya untuk satu setengah semester itu dan lulus akhirnya itu sih, maksudnya kalo dia bilang gagal ya I've been there ada ayat di Alkitab yang gue apal itu Mazmur ayat 234 itu doa walk through the valley of the shadow of the dead I shall fear no evil ibaratnya udah pernah ibaratnya there's part of my journey yang itu pernah the valley of the dead itu setelah itu ngerasa setelah ngelewatin lulus jadi punya mentor juga mentor ini bilang, once lu lulus kuliah maksudnya nyelesaikan yang 10 setengah tahun itu akhirnya lulus kuliah ga ada lagi dalam hal hidup lu ga bakal nyelesaikan lagi akhirnya ga mau gagal lagi ini kayak pop legal misalnya sekarang sempet agak down banget yaudah tetep bertahan, bertahan, bertahan sampai akhirnya satu-satu udah solusi udah mulai dibuncul, dibuncul yang penting daya tahan, jangan pernah nyerah dan sampai saat ini alhamdulillah ga mau nyerah mantap sekali inspiratif sekali karena tanya-tanya tentang masalah kegagalan it's a part very 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 bermanfaat sekali ini, ini konten mahal sekali nih kita perlu jual berapa hahaha terus, untuk tips and trick buat pengusaha pemula nih apa nih, kira-kira untuk startup-startup founder mungkin atau UMKM yang mau usaha pemula gitu mungkin bisa diluar dari sisi legalnya atau bisnisnya mungkin kalo dari sisi legal sih yang pasti segera buat didirikan badan hukum kalo masalah bisnis itu mau pake CV itu wajib lah, jangan karena itu nanti masalah kepercayaan dari investor kepercayaan dari misalnya jadi vendor di perusahaan besar itu pasti larinya kemana-mana lah itu udah kesaharusan makanya ketika misalnya dimulai mau niat bisnis ya itu, udah harus clear di awal bisnis objektifnya jalan, terus ada legalnya standingnya udah clear yang banyak cuman secara eksekusi make it simple lah semakin simple better karena cost untuk mitigasi resiko kalo gagal di simple itu lebih kecil lah dibandingin kalo punya ambisi besar dan gagal untuk perencanaan keuangan pak, bapak ngelakuin gak pak? perencanaan keuangan untuk pribadi atau dulu gak? sekarang udah mulai wajib bapak ngelakuin kenapa tuh pak? sekarang harus melakukan perencanaan keuangan pak? makanya ini kan ada financial ku kan? maksudnya gini kayak tadi kan saya pernah kerja jadi head legal head legal di sanyo tau-tau saya keluar satu tahun tuh hampir satu tahun gak punya penghasilan hal-hal seperti itu kan ngaruh ya? kalo kita gak punya perencanaan keuangan ketika misalnya kita gak punya penghasilan selama setahun gimana? berapa sih sebenernya pendapatan sebulan yang cukup misalnya untuk nutupin hal-hal pokok misalnya contoh mas Mario nih ternyata kebutuhan sebulannya itu 20 juta gitu minimal berarti kan harus kalo mau setahun udah punya tabungan 200 juta gitu iyaa ibarat untuk dana darurat yang dilakuin sekarang perencanaan keuangan bagaimana pak? maksudnya gimana? yang dilakukan bapak perencanaan keuangan kalo saya sih sekarang sih lebih ke saving sih nyatet gitu nyatet ya nah di aplikasi finansialku pak ini kita selain bantu bapak untuk mencatat cash flow nya nah ini UI nya udah bener-bener baru sekali nih iya makanya tadi baru ngeliat tuh jadi kayak misalkan catatan keuangan ini bisa bantu bapak buat misalkan uang masuk nih kategorinya misalkan dari gaji punus tunjangan atau bisnis atau proyek-proyek lain bapak bisa kategorikan oke jadi nanti bapak bisa kategorikan nanti tiap bulan oh ini kayak mindahin notes di buku kesini iya buku atau excel bisa aja dari sini terus kategori yang kadang-kadang kita lupa tuh bayar pajak, sedekah, donasi ini kita urutkan berdasarkan kewajiban bapak yang harus keluar uang tiap bulannya luar biasa ini pajak pasti dari orang hidup sampai orang mati harus ada yang senang-senang gak? ada, ada hobi hobi yang paling bawah karena bukan prioritas ya terus kedua anggaran pak kadang-kadang kan kita jor-jorang nah kita bantuin di fitur anggaran ini untuk kategori-kategorinya bapak bisa anggarin pak tiap bulannya once nanti bulan itu berjalan nanti dia keluar notifikasi misalkan buat hobi 2 juta misalkan udah kita kurang itu misalkan yang wajib harus dikurangin untuk hobi iya jadi misalkan wah pajak mau dikurangin pak jadi 2 juta misalkan nanti bapak input uang keluarnya misalkan udah 1 juta 900 diingetin pak budget buat hobi tinggal 100 ribu lagi nah gitu gak bisa itu 100 ribu tapi bisa buat apaan? beli Tamiya bisa di re budgeting nanti tinggal diatur aja disini pak jadi bantu kita kita bantu bapak buat notifikasi bahwa budget bapak udah mau habis disetting dulu di awal sini oke terus gak cuma budgeting gak cuma pencatatan pak bapak bisa ngerencanain tujuan keuangannya bapak misalkan bapak mau nikah udah berkeluarga belum pak ini tujuannya kesini kan mau oh iya bener kalian promosi nih bapak dimas nah jadi dana pernikahan pak dana pernikahan kita bisa bantu untuk melakukan gak usah di lapangan aja gak usah pakai gedung gak usah gedung hahaha jadi misalkan nama pasangan nama bapak dimas dan siapa gitu ya hahaha biaya sewa gedung misalkan 20 juta pak misalkan biaya makanan 20 juta wedding organizer 5 juta nah nanti bapak bisa tambahkan biaya lagi pak dari lamaran pak sampai honeymoon bapak bisa bapak rinciin disini pak jadi bener-bener ini pengalaman saya sendiri oh gitu ini lagi padanya curhat ya jadi gimana pas lagi hahaha nanti dibukakan pak oh dibukakan jalannya selain harus planning dari awal oh iya betul karena hashtagnya uang dari mana kalau gak direncanain dari sekarang betul 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 gitu terus berapa lama lagi akan menikah pak misalkan 12 bulan lagi atau 1 bulan lagi hahaha 12 bulan lagi dana yang tersedia kalau 1 bulan lagi kaguk aja hahaha nikah masal dong hahaha ini 5 juta misalkan dana yang telah tersedia bapak 5 juta tadi kan kita biaya sewa gedung gua perkiraan kenaikan dana saya kasih defaultnya 10% terus estimasi hasil investasi bapak selama ini bapak udah pernah nabung dimana aja pak nabung di diri sendiri diri sendiri terus misalkan di bank iya pak ada ya bang apa itu pak iya misalkan hasil investasi 5% dihitung pak bapak kita kasih hitungannya pak 44 juta bapak harus investasikan untuk menikah nih pak atau ditabung tiap bulannya 3,6 juta ya gimana pak komennya tentang aplikasi finansialku pak very useful very useful dan orang harus download ya pak harus download saya akan download abis ini download sama yang premium iya yang premium premium 35 ribu pak sebulan atau 350 ribu setahun pak 35 ribu kaya duit makannya mas Mario sekali doang iya sekali ya apa duit ngopi duit ngopi oh 350 ribu beli 10 bulan dapat 2 bulan pak wih promosinya iya dagang langsung bukan kaleng-kaleng siap oke terima kasih pak yuk oke pak penutupnya mungkin kalau misalkan ada yang menghubungi pak Dimas Prasojo atau Pop Legal bisa hubungi lewat dimana pak bisa hubungi di dimas at poplegal.id dimas at poplegal.id atau sosial medianya pak sosial medianya bisa di instagram ada at dimas p underscore at p underscore jadi siapa tau ada yang terinspirasi gitu ya tapi postingan di sosial media ke instagram itu lebih banyak narsisnya sosial personal branding personal branding ya oke sangat inspiratif sekali kita video kali ini banyak belajar dari seorang pak Dimas Prasojo mungkin teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya sampai jumpa di episode selanjutnya dari founder and money terima kasih pak Dimas sampai jumpa lagi Terima kasih.